Dibayangkan di sana ada anak kecil tiba-tiba melihat ayahnya menjadi mayat mati syahid. Seorang ibu melihat anaknya terbelah, terpisah antar kepala dan lehernya. Tangannya terpatah-patah. Anda bayangkan seorang ibu yang menangis tapi dengan senyum kadang. Karena melihat anaknya mati syahid. Itu di Palestina. Bersimbah darah. Itu di Palestina. Lalu apa yang anda lakukan saat ini? Kalau anda memang tidak bisa membantu orang Palestina. Hei hamba Allah, hei ahli surga, hei bercintaan Nabi. Kalau memang anda belum bisa membantu orang Palestina. Paling tidak anda jangan bantu musuh orang Palestina. Itu yang harus anda sadari. Faham atau tidak hati anda. Saya ingin bicara serius ini. Semua dari kita mengaku cinta Rasulullah. Hari ini di uji. Tinggal kita lulus atau tidak dengan ujian ini. Baca berita dengan hati, jangan dengan mata. Baca berita dengan hati, jangan membaca dengan mata. Di sana umat baginda Nabi SAW di Palestina. Di sana umat baginda Nabi di Palestina. Di saat anda melihat berita di Youtube atau yang lainnya. Apakah anda hanya bisa melihat dengan mata anda? Anda membaca berita dengan mata anda? Kalau yang membaca hanya mata anda dan lesan anda itu cinta di mata dan di lesan kita. Perlu membaca dengan hati kita. Anda tidur lelap semalam. Makan enak tadi bagi. Berjalan ke sini pun anda dengan ketenangan. Akan tetapi anak-anak muslim di Palestina hari ini ketakutan. Apa yang ada di hati anda, hei hamba Allah. Apakah anda hanya senang melihat berita berseliberan di Youtube anda? Mana hati anda? Ini ujian yang aku cinta. Ngadain maulut ada perubahan atau tidak? Kita dengan umat Nabi Muhammad. Tidak usah melihat orang lain. Tapi aku, aku, aku bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Kita perlu serius. Apakah setiap malam sudah anda hadirkan dalam panjatan doa anda? Kalau belum pastikan mulai detik ini setiap habis sholat, anda mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Anak-anak kecil mati. Mereka tidak punya dosa. Anak-anak kecil. Wanita-wanita. Kita perlu serius, hei hamba Allah. Jangan hanya pamer berita. Ada seorang mendapatkan berita tentang Palestina. Dekatkan gambar serem, gambar serem. Ternyata hanya disodorkan ke temannya. Eh, ini ngeser. Gambar serem. Oh, Palestina serem. Ternyata dia hanya menjawab. Aku punya gambar yang lebih serem lagi. Nih. Mana hati? Dia hanya membaca dengan mata. Sekarang ada ujian untuk kita. Dengan Palestina. Maka kami ingatkan. Pertama dan utama Anda harus bisa menghadirkan dengan panjatan doa. Kesedihan dulu yang harus Anda rasakan. Kalau Anda ternyata belum merasa sedih. Yang perlu dicurigai adalah hati Anda sendiri. Kalau Anda belum sedih. Bayangkan di sana ada anak kecil. Tiba-tiba melihat ayahnya menjadi mayat. Mati syahid. Seorang ibu melihat anaknya terbelah. Terpisah antara kepala dan lehernya. Tangannya terpatah-patah. Anda bayangkan seorang ibu yang menangis. Tapi dengan senyum kadang. Karena melihat anaknya mati syahid. Itu di Palestina. Bersimbah darah. Itu di Palestina. Lalu apa yang Anda lakukan saat ini? Anda jangan bicara mulit-mulit Nabi lagi. Kalau belum Anda merasakan ini. Karena hakikat merasakan mulit Nabi. Merasakan yang dirasakan Nabi. Nabi sedih. Itu umat baginda Nabi. Mana kecintaan kita? Dengan kesedihan yang ada di hati kita. Lihat. Itu Palestina. 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 Pastikan dalam setiap panjatan doa Anda hadir anak-anak Palestina. Di hati Anda. Hadir muslim-muslimat Palestina di hati Anda. Pastikan itu. Kemudian lanjutkan. Lanjutkan ujian jawab ujian-ujian ini. Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Anda bisa bersenang-senang dengan anak Anda rekreasi ke sebuah tempat. Habis puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Mungkin jutaan. Atau Anda menambah rumah baru atau apapun. Akan tapi, apakah hati Anda? Di saat Anda membangun rumah baru, lalu Anda ingat anak-anak Palestina. Di saat Anda makan enak, Anda bisa mengingat anak Palestina. Kita perlu serius saat ini. Jadi pastikan Anda setelah ini menyisihkan risiko Anda. Keluarkan kecuaikan Anda. Kecuaikan dari hati Anda. Itu saja yang terpenting. Jangan mendengar berita-berita yang menjadikan Anda lemah membantu. Ada berita nanti bantuan nyampe atau tidak nyampe. Bukan urusan itu. Untuk urusannya, aku ingin mengeluarkan kecuaikan ku kepada umat Nabi Muhammad. Aku ingin mengeluarkan ketidakpedulianku dengan umat Nabi Muhammad di Palestina. Itu saja dulu. Kalau betul, Anda jangan komentar tentang Palestina. Kalau Anda belum menyisihkan risiko Anda untuk orang Palestina. Supaya Anda tidak menjadi orang yang hanya pandai ngomong. Hei hamba Allah. Saat ini, setiap saat mereka ditakut-takuti. Tapi mereka tidak pernah takut. Setiap saat mereka ditakut-takuti sesaat dengan bom. Anjaman-anjaman. Tapi mereka, di mata mereka terlihat surga. Kalau bicara keberuntungan, sisi lain orang-orang Palestina beruntung. Hari ini kenapa surga ditawarkan oleh Allah. Tapi kita di sini. Kita serius. Apa yang bisa Anda berikan? Kita lanjutkan. Kita hati. Setelah ini, kita ingin membantu orang Palestina. Sisikan risiko Anda. Dan jangan puas sekali. Harus dua kali saat mulai ada lupa dengan umat Nabi Muhammad di sana. Tambah lagi dan tambah lagi dan tambah lagi. Urusanmu dengan Allah. Jangan hanya pandai bercerita tentang Palestina. Apalagi ngajak jihat perang dan sebagainya. Tidak bisa keluar dari kita. Jihat kita adalah dengan panjatan doa. Jihat kita adalah dengan kesedihan. Jihat kita adalah dengan memberikan rezeki kita. Yang bisa jadi rezeki kita nanti setelah ditambung. Tidak sampai hari ini. Tapi mungkin setelah selesai kasus ini. Dan bisa saja saat ini. Dan sangat dibutuhkan memang. Dan yang terpenting yang harus Anda sadari adalah. Kalau Anda ingin membantu mereka. Adalah kita ingin menghadirkan cinta. Dan peduli kita kepada umat Nabi Muhammad di Palestina di hati kita. Itu dulu. Bukan urusannya nyampe atau tidak nyampe. Jangan Anda mendengar berita-berita yang menjadikan Anda ragu-ragu untuk itu semuanya. Jangan. Kita perlu motivasi semua orang. Saya punya gaji lima ribu dalam sehari. Seribu akan aku berikan. Sepuluh ribu, dua ribu aku berikan. Untuk saudaraku di Palestina. Semoga dengan itu kita tidak pernah perang di Palestina. Tapi kalau di surga kita bisa duduk dengan syuhadat Palestina. Kita bisa bertemu dengan syuhadat Palestina. Karena ketulusan kita dari tempat yang jauh. Ini ujiannya. Jangan hanya ngaku cinta Nabi, cinta Nabi. Jangan bikin orang ragu-ragu ya Mbak Allah. Terus motivasi siapapun di kiri kanan kita. Itu mulit kita hari ini. Kemudian setelah itu lebih menuju kepada koreksi. Orang paling unggul di sini adalah Anda membantu orang Palestina. Dan jangan membantu musuh orang Palestina. Kalau Anda ingin turun pangkat sedikit. Kalau Anda memang tidak bisa membantu orang Palestina. Hei hamba Allah, hei ahli surga, hei pecinta Nabi. Kalau memang Anda belum bisa membantu orang Palestina. Paling tidak Anda jangan bantu musuh orang Palestina. Itu yang harus Anda sadari. Faham atau tidak hati Anda. Saya ingin bicara serius ini. Kalau ada berita sesuatu diindikasi untuk membantu musuh Palestina. Anda harus menghindar. Saya tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Berarti Anda ikut menumpahkan darah di sana. Saudara kita. Maka segala sesuatu yang dikatakan bahasanya ini. Mengarah kepada bantuan-bantuan. Untuk membantu orang Palestina. Anda tidak boleh bersentuh. Anda tidak boleh dekat-dekat. Kalau Anda mendengar dengan hati Anda. Begitu mudahnya Anda menjalankan kalimat ini. Anda mendengar kalimat ini begitu mudah. Di sana dulu zaman-dulu zaman peperangan ada orang-orang aneh. Dan sehari ini pun bisa jadi ada. Tapi jangan Anda. Anda jangan jadi orang aneh. Anda mendengar berita waktu zaman penjajahan. Zaman penjajahan itu kakek moyang Anda berjuang. Dengan harta. Berjuang dengan nyawa. Rela mati. Dengan nyawanya. Hartanya habis. Ternyata disantara mereka itu tiba-tiba ada anak negeri, anak bangsa. Tiba-tiba dia senang enak makan duduk-duduk dengan musuh-musuh bangsa Indonesia. Mereka adalah antek-antek. Ada atau tidak? Mereka hatinya mati. Dan matinya hati bukan langsung mati. Tapi perlahan-demi perlahan. Dari tidak peduli. Dari tidak peduli. Akhirnya apa? Dia menari-nari di atas derita saudaranya. Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu? Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu? Hayah Mbak Allah. Maka jika memang Anda orang pelit, lemah, tidak membantu orang Palestina. Paling tidak jaga iman Anda. Jangan Anda punya andil membantu musuh-musuh Palestina. Yang kita lakukan karena Allah. Sementara disana ada orang berbuat atas nama kemanusiaan. Tersanjung. Mereka orang-orang non-muslim akan tetapi peduli kepada masyarakat Palestina. Bagaimana kita yang mengakum pecinta Nabi, mengadakan mulit Nabi, tapi tidak peduli kita telah membantu musuh-musuh orang Palestina. Ayo kita serius. Jadi diantara yang berjuang dari Anda itu macam-macam. Ada yang mengeluarkan harta membantu orang Palestina. Ada yang saya akan menghindar dari produk yang diindikasi menuju Israel. Dengan begini, ya paling tidak begini loh ya. Kalau saya beli produk saudaraku 7 ribu. Produk Israel ini produk yang mengarahkan 5 ribu. Lebih murah produk musuhku. Tidak. Aku akan beli produk saudaraku dengan niat yang banyak. Nolong saudaraku menghindar dari bantu orang Israel. Anda sudah dapat pahala banyak. Lebih mahal 2 ribu. Beda harganya. 2 ribu selisihnya. 2 ribu. 2 ribu sudah dibikirkan. Hayamma Allah. Mana akan rela berkorban dengan miliaran. Maka akan rela berkorban dengan nyawanya. 2 ribu saja dibikirkan. Misalnya. Mungkin Anda berkata, saya fakir. Saya tidak mungkin itu semuanya. Kalau Anda masih ragu dengan kefakiran Anda. Lebih fakir Anda. Lebih fakir mana dengan keadaan orang-orang Palestina hari ini. Jadi supaya Anda itu tidak banyak beralasan. Kita tidak boleh beralasan dalam hal ini. Ayo bangkit semuanya. Ini kita ujian. Kalau Anda tidak memperhatikan orang Palestina. Diuji begini. Bisa jadi kejadiannya bukan urusan Palestina. Ada jadi nanti yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu cianjur. Ada gempa. Anda peduli. Alhamdulillah. Anda termasuk kolor orang peduli. Anda ini diuji. Bentar lagi. Jogja. Waktu itu tsunami. Itu ujian. Ada pun mereka yang tertimpah musibah. Di mata kita saja mereka membuat kita sedih. Tapi pada hakikatnya mereka menjadi orang mati syahid kok. Mereka mulia di hadapan Allah. Cuma kita yang diuji tidak lulus pada akhirnya. Kalau mereka orang Palestina di bom kemudian mati. Kemudian mereka meninggal. Jasad-jasad mereka kelihatan bersimbah darah. Ruh mereka. Ruh mulia. Ruh suci. Mereka orang mati syahid. Mereka beruntung. Ini yang tenggelam di tsunami. Hamba-hamba yang tenggelam di tsunami. Dari ahli la ila illa. Dengan ujian semacam itu. Mati syahid. Mereka mulia. Kalau kita tidak peduli saat itu. Kita tidak beruntung. Kalau mereka selesai urusannya. Dengan Allah. Yang gencat bangunan waktu gempang bumi di Cianjur. Mereka orang yang ahli la ila illa illa. Urusannya beres. Tapi kita. Mana kepedulian kita. Jangan egois. Maka kita perlu yang aku cinta Nabi kita. Hari ini perlu menghidupkan hati kita. Hati yang rindu kepada bagi Nabi. Melalui umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di antara yang hadir punya perusahaan. Memegang sebuah perusahaan. Yang ternyata perusahaan ini adalah kembalinya kepada pendukung Israel. Cakep. Maka lihat. Sekarang Anda menjual produk-produk musuh-musuh Islam. Sekarang kesempatan Anda untuk menolong saudara kaum muslimin. Buang produk itu. Langsung. Hei saudaraku. Mana produkmu akan aku jualkan. Double pahala Anda. Pahala menghindar membantu musuh-musuh Islam. Yang kedua menolong saudara kaum muslimin. Akan pangkit ekonomi umat Islam saat ini. Anda harus paham. Hei yang punya toko. Yang punya perusahaan. Anda ini ahli surga sebetulnya. Ahli surga yang paling cepat. Kalau Anda sadar. Kalau punya perusahaan kan gampang saya. Dia dirubah saja. Ibaratnya saya punya toko. Ini toko saya penuhi dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Kan pembelinya tetap sama. Pembelinya juga tahu. Anda rubah lumayan. Aku bisa menjualkan produk saudaraku. Dapat pahala. Saudara kita yang kemalian perusahaannya mau collab. Sekarang bangkit lagi. Karena Palestina. Karena Anda rindu Palestina. Karena Anda rindu Nabi. Lihat Anda menolong orang Palestina. Anda menghancurkan musuh Allah. Dan Anda menolong saudara Anda. Anda pun dapat hulus. Hulus yang bersih. Hulus cinta. Hulus kasih. Bukan hulus ketoliman. Bukan hulus kecuaikan. Bukan hulus ketidakpedulian. Kita perlu serius. Ya Allah. Anda tidak perlu nunjuk orang lain. Tidak perlu. Kita belajar hati kita. Aku dan aku. Aku sendiri yang saat ini harus belajar. Maka Anda perlu lagi pertanyaan. Bagaimana karyawan di rumah saya? Saya punya 500 karyawan. Loh karyawan tetap. Cuma isinya beda. Kesempatan dong. Kita melihat saudara-saudara kita punya usaha banyak. Dan produk cakep-cakep. Hebat-hebat. Akan tetapi mereka tidak bisa menjual. Kenapa? Karena kita tidak pernah membelinya. Karena lidah kita sudah bukan lidah lagi kaum muslimin. Kita lidah kita sudah lidah. Israel lidah musuh-musuh Allah. Nah ini kadang repot. Anda tidak usah khawatir. Mungkin Anda termasuk orang yang kami bicarakan ini. Anda mungkin termasuk yang paling terpuruk dalam cerita ini. Tidak ada masalah. Anda diizinkan oleh Allah untuk mendengar suara kami. Dugaan kami. Khosnotan kami. Setelah ini Anda akan diangkat. Anda tidak usah berkecil hati. Mungkin Anda saat ini yang kena tempeleng dengan omongan ini. Cakep. Karena apa? Anda diizinkan oleh Allah. Anda boleh mendengar. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda. Anda tidak akan dengar omongan kami. Tidak akan diizinkan datang ke tempat ini. Ternyata hari ini Allah telah izinkan Anda. Yang saat ini mungkin Anda sangat dekat dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Hari ini Anda mendengar Anda pulang jihad. Aku harus berubah. Aku harus berubah. Mungkin perubahan belum esok hari. Mungkin mindu bekan. Mungkin belum mingguan. Mungkin bulan depan. Akan tapi di dalam hati Anda kerinduan. Kalau bicara tentang produk musuh-musuh. Bukan hari ini. Bukan fatwa mu'i. Sebelum fatwa mu'i jauh-jauh di pondok kita sudah kita biasakan dengan itu. Tidak ada nih mat-mat kita menjual yang demikian. Karena apa? Saya punya prinsip sederhana. Biarpun tidak ada peperangan. Saya peduli. Saudara-saudaraku kau muslimin. Harus bangkit dia. Karena aku ini pelit golongannya. Aku jarang membantu saudaraku kau muslimin. Paling tidak. Jika aku tidak membantu mereka. Nyumbang mereka. Paling tidak aku beli dagangan mereka. Kan sudah cukup. Kita perlu ini ucian kita. Selesai Palestina insya Allah. Dan Anda jangan membuat raku-raku hamba-hamba Allah. Dengan bermacam-macam huja. Ini bukan waktunya berhuja. Kalau ada orang kecebur kepleset. Masuk lumpur. Jangan berhuja. Saya masuk lumpur karena jalanan izin. Eh Anda salah. Cepat naik. Jangan ngomong sebabnya kepleset tadi. Sekarang kita perlu ngentaskan diri. Jangan berhalasan. Sudah kecebur begini. Kelap-kelap begini. Ngomong tadi saya jalan-jalan. Jalan-jalan. Eh kelamaan. Sudah jangan ngomong tadi. Anda perlu mentaskan diri Anda. Daripada ini ketidakpedulian kepada kaum muslimin. Saat ini ayo bangkit. Indah. Ulang ke rumah. Berubah semuanya. Allah menyiapkan surga. Allah menyiapkan kemuliaan. Ternyata Allah setelah itu telah menyiapkan tempat duduk kita bersama pejuang-pejuang Palestina. Bersama pejuang-pejuang badar. Bersama baginda Nabi SAW. Karena kepedulan kita kepada umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.